Baik pemirsa maraknya informasi bohong atau hoax dan masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait penggunaan layanan aduan publik. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan mengajak para pelajar untuk jadi agen perubahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat memahami kanal resmi aduan layanan publik. Maraknya informasi bohong atau hoax dan masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait penggunaan layanan aduan publik. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan mengajak para pelajar untuk jadi agen perubahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat memahami kanal resmi aduan layanan publik. Sehingga mereka paham kemana seharusnya menyampaikan kritik maupun saran. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinkominfo Kota Pekalongan Arief Karyadi saat kegiatan Dinkominfo Goes to School di SMA Negeri 3 Kota Pekalongan pada Senin 20 November. Arief mengatakan bahwa Kota Pekalongan memiliki sejumlah kanal aduan publik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyampaikan masukan layanan publik. Salah satunya yakni layanan pengaduan publik berbasis WhatsApp pengaduan online Aaf Salahuddin atau Wadul Aladin. Masyarakat yang ingin mengajukan permasalahan terkait pelayanan publik, pelapor harus memiliki aplikasi WhatsApp dan cukup mengirimkan pesan berupa teks melalui nomor resmi Wadul Aladin 081-6644-000. Selain itu saat mengirim laporan dapat disertakan foto atau video untuk memperkuat kebenaran aduan. Tak hanya itu saja, selain Wadul Aladin, masyarakat juga bisa memanfaatkan layanan yang sudah disediakan oleh pemerintah kota Pekalongan baik itu tingkat kota maupun OPD seperti website atau media sosial Kominfo, Batik TV maupun radio Kota Batik. Dengan partisipasi aktif dari pelajar, harapannya para pelajar dapat lebih bijak dan cerdas dalam memanfaatkan layanan aduan publik. Selain itu juga bisa menjadi agen of change untuk dapat menularkan informasi yang diperoleh kepada sekitarnya, sehingga permasalahan yang dihadapi terkait layanan publik dapat diatasi dengan cepat, efisien dan tepat sasaran. Kintana Agna, Batik TV melaporkan.